The best way to have the greatest work in your life is love what you do first. Selamat datang di Geria Kreasi. Bersama saya Ajeng Kamerati selama 30 menit ke depan. Pemirsa, satu-satunya cara untuk mendapatkan pekerjaan terbaik dalam hidup kita adalah mencintai apa yang kita lakukan. Kali ini pemirsa dalam murah meriah, kami akan mengajak Anda untuk mengupcycle barang bekas, yakni botol bekas. Jadi jangan pernah membuang botol bekas yang sudah Anda pakai, karena ternyata Anda bisa menyulapnya menjadi barang yang kembali fungsional. Ya pemirsa, seperti biasa di segmen murah meriah kali ini, kita akan berkreasi mengupcycle barang-barang bekas yang tadinya sudah tidak terpakai lagi menjadi barang-barang yang lebih bermanfaat. Nah kali ini kita sudah ditemani oleh Mas Syahid. Halo Mas Syahid. Halo Mbak Ella. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya, sehat ya. Dan kita semangat ya untuk berkreasi mengupcycle barang-barang bekas yang sudah tidak dipakai lagi menjadi barang-barang yang lebih menarik dan bermanfaat. Ya, siap. Kali ini kita punya apa nih Mas Syahid? Nah jadi kemarin saya nemuin ada beberapa potongan kayu, kebetulan di samping tempat tinggal saya itu ada juga bengkel kayu. Jadi ini juga emang sisaan sebenarnya, limbah ya. Nah disini sudah saya bentuk pola, karena ngelobanginnya memang harus pakai bor khusus, tidak bisa pakai mata berbiasa gitu. Dan ini kita akan jadikan vas bunga. Vas bunga? Iya. Nah kombinasinya sama botol kaca ini. Nah botol kaca ini, ini botol kaca ini tuh kas apa sih Mas? Ini juga saya dapetin di dekat apa ya, di depan tempat saya tinggal sih, saya kebetulan ngekos di sini ya. Jadi ini emang sering ada seperti itu. Berarti ini barang-barang bekas yang udah dikumpulkan ke tempat sampah kali ya, jadi dikumpulin nih ya Mas tadi. Benar, benar. Ceritanya terus iseng-iseng kita membuat suatu furniture yang menarik ya. Oke, selain ini ada triplek kayu ya, terus ada botol kaca. Oke, selanjutnya bahan-bahan tambahannya apa lagi Mas? Mungkin kita menggunakan pernis ya. Pernis, ini untuk finishingnya nanti terakhir ya? Finishing nanti. Habis itu ya paling hanya tinggal di pakuin, hanya bahan-bahan biasa aja. Oke deh. Gimana kalau langsung aja nih Mas Syed, kita proses ya? Langkah pertama yang harus kita lakukan apa? Boleh. Kita amplas aja dulu ya. Amplas. Ini kan tripleknya udah dipotong-potong ya. Ini ukurannya berapa nih Mas? Itu kurang lebih 11 x 33. 11 x 33 saya menarik. Iya, 11 x 33 yang ini nih. Kalau ini 11 x 22. Oke, menyesuaikan dari bentuk si botolnya aja kan? Benar, ya. Jadi kalau misalnya nanti botolnya mungkin lebih besar, jadi ukuran-nya tripleknya juga. Iya. Jadi ini tripleknya sudah dipotong-potong, kemudian kita amplas dulu ya. Oke, kita potong dulu amplasnya. Ya pemirsa, ini dia tripleknya. Tadi sudah kita amplas di bagian seluruh ujung ujung dari potongannya. Jadi yang kasar-kasarnya sudah halus nih sekarang. Nah kemudian langkah selanjutnya apa nih Mas? Kita ukur. Apanya nih Mas? Menggunakan botolnya. Oke. Oke. Ini botol-botolnya ukurannya berbeda di Mas Nekopah? Enggak apa-apa. Karena kan lubangnya udah menyesuaikan. Oke. Ini segitu aja. Sebentar. Oh yang beda di tengah ya. Iya. Ya pemirsa, ini tripleknya tadi sudah kita ukur ya. Untuk ukurannya ini kita bisa menyesuaikan aja dari si botol-botolnya. Mungkin kalau botolnya besar atau tinggi, mungkin ukurannya bisa menyesuaikan. Nah kalau ini mungkin agak sedikit kecil ya, jadi ukurannya kita bisa sesuaikan aja. Nah kemudian sudah kita ukur, bisa kita beri garis sebagai penandanya. Dan kemudian ini nanti tinggal kita... Paku. Kita rangkai ya Mas Syahid ya. Oke. Kita aplikasikan untuk rangkanya semuanya dan kemudian kita perkuat dengan paku. Oke, udah semua Mas Syahid ya. Oke. Oke. Nah ini dia pemirsa, bisa Anda lihat bentuk kas bunganya nanti sudah jadi seperti ini konstruksinya. Setelah tadi bagian sisi-sisi sampingnya kita perkuat dengan paku semua. Nah Mas Syahid, ini kan konstruksi dari kas bunganya nanti sudah jadi ya. Sudah terbentuk ya seperti ini. Ini ada langkah yang harus kita lakukan lagi atau sudah selesai begini aja nih? Kalau untuk di outdoor sih saya rasa sudah cukup ya Mbak Ella ya. Cuma kalau seandainya kita memang ingin lebih kelihatan menarik lagi, kita bisa menggunakan fitur. Oke, itu untuk finishingnya ya? Untuk finishing ya. Pernis kali ya? Pernis, ya benar. Oke deh kalau gitu kalau kita percantik lagi gimana? Gak apa-apa kan? Boleh kan? Boleh, oke. Sekarang kita pernis dulu ya. Nah ini sudah semua bagiannya kita kasih pernis ya Mas. Iya. Nah ini kan masih basah nih Mas. Kira-kira kalau misalnya proses pengeringan dari pernis ini kita butuh waktu berapa lama? Relatif sih sebenarnya Mbak ya, tergantung cahaya matahari yang juga. Oh gitu. Oh berarti ini harus kita jemur dulu ya? Harusnya seperti itu. Nah kalau misalnya kita jemur kira-kira berapa lama tuh? Kurang lebih 15 sampai 30 menitan. Oke 15 menit atau 30 menit ya berarti gak terlalu lama ya Mas ya? Iya gak terlalu. Nah gimana kalau sementara kita menunggu pernisnya kering nih? Kita lihat dulu perbandingan harganya. Kalau misalnya kita membeli pas bunga yang baru di toko furniture sama yang kita buat sendiri kali ini. Oke Mas Sain dan Pemirsa kita lihat dulu yuk perbandingan harganya. Nah ini kayaknya udah kering ya Mas Syed ya. Oke. Nah bisa dong kita coba, kita jajal dulu nih pas bunga kita yang kali ini ya. Boleh, silahkan. Ini saya sudah punya beberapa buah bunga. Bunga palsu sih Mas, tapi gak apa-apa kita coba dulu aja ya. Iya, sebenarnya lebih menariknya kalau bunganya bunga hidup. Bunga hidup ya. Dan dikasih air. Kita kasih air mungkin atau kita kasih tanah dan pasir ya di bagian itu. Ini dia Pemirsa, sudah jadi pas bunga kita kali ini gimana cantik dan menarik kan? Katanya sangka dari barang-barang bekas yang sudah tidak terpakai lagi bisa kita sulap menjadi pas bunga yang cantik seperti ini. Oke deh Mas Syed, terima kasih ya kreasi dan inspirasinya kali ini. Next-nya kita bisa berkreasi bareng lagi ya. Boleh, siap. Bunga. Bunga, jangan kemana-mana karena selanjutnya kita akan kembali ke studio. Nah Pemirsa, terbuktikan botol bekas yang biasa kita langsung buang ternyata bisa kita karyakan lagi menjadi pas bunga yang sungguh cantik dan menarik. Sesaat lagi kami akan hadirkan tips hari ini yang pasti akan menjadi sesuatu yang baru untuk Anda. Kira-kira apa? Jangan kemana-mana. Tetap bersama kami hanya di Kriya Kriasi. Pemirsa tidak hanya makanan atau minuman saja yang memiliki tanggal kadaluarsa. Ternyata barang-barang yang kerap kita gunakan memiliki masa kadaluarsanya sendiri loh. Nah untuk itu pemirsa sangat penting untuk diketahui barang-barang apa saja dengan masa kadaluarsanya yang bisa Anda gunakan dan harus Anda perhatikan. Apa saja? Ini dia yang ada di tips hari ini. Batas kadaluarsa. Sisi rambut yang biasa kita pakai memiliki masa kadaluarsa 1 tahun. Bantal tidur memiliki masa kadaluarsa 2 hingga 3 tahun. Handuk 1 hingga 3 tahun. Untuk yang suka masak, tepung memiliki masa kadaluarsa 6 hingga 12 bulan. Sandal yang biasa kita pakai di kaki ini masa kadaluarsanya 6 bulan. Sering mencuci piring dengan spon? Nah sponj ini memiliki masa kadaluarsa 2 minggu. Jadi sering diganti ya agar higienis. Anda yang suka olahraga lari, naspatu lari pun memiliki masa kadaluarsa 1 tahun. Dan bagi Anda yang hobi memasak di dapur, bumbu masakan kemasan memiliki masa kadaluarsa 1 hingga 3 tahun. Parfum memiliki masa kadaluarsa 1 hingga 3 tahun. Bagi yang memiliki bayi, dot memiliki masa kadaluarsa 2 hingga 5 minggu. Power strip atau yang biasa disebut dengan kabel roll memiliki masa kadaluarsa 1 hingga 2 tahun. Tabung pemadam kebakaran yang sering kita lihat di perkantoran atau swalayan memiliki masa kadaluarsa 15 tahun. Nah pemirsa sekarang Anda jadi lebih tahu ya barang dan masa kadaluarsa nya. Jadi Anda harus perhatikan nih pemirsa apabila Anda menggunakan sejumlah barang, Anda harus lebih perhatikan lagi masa kadaluarsa nya. Jangan sampai kelewasan. Setelah jeda berikut ada segmen tutorial yang pastinya menginspirasi weekend Anda. Jangan kemana-mana kami akan kembali tentunya setelah jeda yang satu ini. Setiap orang pasti memiliki kreasinya masing-masingnya pemirsa tergantung apa yang sedang mereka pikirkan dan mereka bisa mengkreasikannya menjadi suatu bentuk kreasi. Salah satunya adalah kreasi paper quilling yang ternyata bisa Anda jadikan sebagai gelang yang sangat cantik dan menarik. Bagaimana caranya? Kita simak dalam segmen tutorial berikut ini. Taukah Anda, Anda bisa membuat aksesoris yang bisa Anda buat sendiri. Dengan caranya sangat mudah dan bahan-bahannya juga sangat mudah untuk mendapatkan. Untuk itu kali ini saya sudah bersama Mas Ramdan. Hai Mas, kita akan membuat gelang kertas di pemirsa. Kayaknya barang-barang tidak terlalu banyak ya Mas yang untuk disiapkan ya? Apa saja alat dan bahannya? Alat dan bahan yang digunakan, tali, gunting, lem, kertas. Itu saja? Itu saja. Jadi jangan kaget pemirsa karena barang manis sekitar Anda ternyata banyak fungsinya dan Anda bisa fungsikan untuk menjadi sesuatu barang yang baru. Caranya gimana? Kalau pertama sih, bikin gulungan kertasnya dulu sih. Teruslah. Kita mau pakai satu lembar penuh atau setengah atau seperempat. Tergantung besaran yang kita mau buat ya Mas ya? Betul. Oke, kita buat. Kalau untuk paper quilling, harus bolongnya tidak ada atau tidak terlalu kelihatan. Kalau ini justru dibikin bolongnya kelihatan. Oh, untuk masukkan talinya ya? Sama sih digulung-gulung sampai beres gitu. Oh, itulah mengapa tidak usah pakai jarum? Karena kalau jarum kekecilan ya Mas ya? Ya, betul. Untuk pemula tipsnya apa sih Mas? Seperti saya nih ya, lama nih. Tipsnya apa Mas untuk gulung gini? Gulungnya sih... Oh, harus diunturkan dulu ya? Sama diuntikin dulu si awal nih. Untuk dulu gitu. Aduh, baru di... Semuanya atau bagian atasnya aja ya? Mas lem kita digulung sampai beres. Kemudian di ujungnya dikasih lem. Itu lem kayu ya Mas ya? Ya. Ada berapa lem yang kita butuhkan tadi ini? Kalau untuk bikin gelang, sebetulnya yang dibutuhin lem kayu sama lem seperti ini sih. Itu lem yang kuat banget ya? Betul. Kayak power glue gitu? Power glue, ya sejenisnya. Nah, sebenarnya udah beres. Jadi kita bisa buat berapa pun warnanya, berapa besarnya, terseperah kita ya. Oke Mas, ada berapa warna tuh yang Mas udah buat? Kalau yang udah dibuat ada banyak sih. Ada banyak ya. Jadi yang bisa lihat nih, kalau bisa dilihat. Nah, ini ada besarannya, macam-macam, warnanya juga macam-macam, tergantung kita. Nah, ini berapa lama nih Mas biasanya kalau buat satu gulungan gini? Kalau misalnya kecepatannya tidak secepat Mas. Bentar sih, nggak nyampe bermanit-menit sih. Nggak tahu, menitnya yang penting ini ya, tabar. Terus harus rapet nggak sih Mas? Ini kan tadi dikasih bolongan di dalam, terus kita harus rapet nggak ya Mas? Nah, justru kalau sekarang bagusnya dibikin rapet di gulungannya. Rapet banget ya, oke. Sebenarnya udah beres misalkan di gulungnya. Tahapannya ada dua lagi. Yang pertama dilapis lem cair. Oh, dilapis lem cairnya mana? Ini? Nah, yang kayak gini cuma dibikin cair. Oh, ditambahin air ya. Jadi itu kayak furnish gitu ya Mas? Oke, setelahnya apa nih Mas? Yang kedua pake furnish. Justru yang kedua pake furnish. Oh, oke. Terus abis itu setelah kalau udah jadi kayak gini, itu biar-biar kena air nggak apa-apa gitu ya Mas ya? Nah, jadi aman sih kalau udah di furnish sama dilapis sama lem cair udah aman. Nah, kalau kita udah punya seperti ini, apa yang harus dilakukan lagi Mas? Nah, yang pertama kita ambil dulu talinya kurang lebih 35-40 cm atau lebih juga nggak apa-apa sih. Nah, kemudian dibikin simpul. Ini simpul ini sebagai penanda untuk awal atau akhirnya. Nah, setelah itu baru kita masukin gelang-gelang ini. Misalkan kita mau pake yang kecil-kecil aja, bisa. Nah. Tergantung kita maunya cake man ya Mas ya? Betul. Nah, setelah ini tergantung kebutuhan sih, mau diikat satu ikatan juga boleh, atau misalkan dilangsungin beberapa ikatan juga. Sorry, maksudnya beberapa jenis warna juga nggak apa-apa sih. Tergantung kreativitas kita mas-masnya ya. Betul. Oh, jadi setiap kali itu diikat gitu ya. Seperti ini misalnya. Jadi dia nggak lari-lari gitu ya Mas ya. Coba Mas, terus abis itu dibuat simpul terakhirnya seperti apa tuh Mas harus dikasih lagi? Nah, simpul terakhirnya gitu kita ambilnya yang tali lebih pendek, kurang lebih 15 cm. Tinggal, cara bikin simpulnya adalah kita ambil seperti ini. Kemudian kita ambil juga untuk satu lagi. Nah, ini tuh harus di atas bawah. Jadi yang simpul buletan atas ada, di bawah ada. Tinggal di bulet-bulet aja kayak gini. Step terakhirnya dimasukin ke sini. Oke. Nah, kemudian ini yang bawah kita bisa dipake buat narik. Oke. Oke. Oh, itu udah ada lagi. Nah, kemudian yang satu lagi kita bisa juga diikat lagi. Ditariknya nanti sama di yang bagian atasnya. Misalkan kayak gini. Terusnya atasnya. Yang atas ini ya Mas? Nah, kayak gini. Nah, nanti simpulnya kalau udah padat bisa kayak gini. Oke. Kayak gini. Itu belum selesai ya Mas ya? Sudah beres sih. Nah, ikutannya udah jadi. Nah, kalau nanti udah jadi bisa seperti ini. Nah, ini bisa-bisa nyatu gini gimana jadi bulet gitu? Bulet. Ini bisa-bisa bikin. Ini kan panjang nih. Ini bisa begini gimana caranya? Sama sih kalau kayak tadi dibikin gini dulu sih simpulnya. Ini ada simpulnya juga sih. Oh, oke jadinya kayak gini. Ini bisa nyatu gini jadi gelang gimana ya Mas? Justru ada satu lagi talinya. Ini bisa lagi gini nih. Ini tali penghubungnya nih. Nah, untuk tali penghubungnya. Sama juga sih seperti ini. Cuma kita masukin ini sebagai penyariknya. Nah, nanti disambunginnya sama tali yang ini. Bikin simpul baru juga sih. Jadi, masukin seperti ini. Ambil lagi talinya. Kemudian sama stepnya dibikin simpul juga. Simpul atas-bawah ini masukin. Terus tarik atas-tarik bawah gitu ya. Betul. Oke, jadi nanti kita bisa buat banyak sekali. Seperti ini, pemirsa. Kita bisa pakai. Saya pakai. Kira-kira jadinya seperti ini. Jadi, kita bisa tarik langsung. Sesuai dengan ukuran tangan kita ya. Iya, betul. Seperti ini, pemirsa. Ada banyak sekali pilihan warna dari talinya dan juga dari kertas-kertasnya. Jadi, semua ini tergantung dengan kreatifitas Anda. Mungkin bagian yang paling sulitnya mana ya, Mas? Yang membuat ini kali ya, lilitan ini ya. Bikin simpulnya sih yang bikin simpul. Jadi, itu harus dicoba terus-menerus sampai Anda bisa. Tapi, kalau misalnya Anda sudah mencobanya terus-menerus, pasti kebiasa ya, Mas ya? Iya, gampang sih kalau sudah tahu step by step. Oke. Kalau misalnya pemirsa ingin lihat ada akun Instagram untuk dapat inspirasi, apa saja, Mas, akun Instagram atau akun Twitter atau Facebook yang Mas punya? Sosial media kita, Facebook, Twitter, dan Instagram dengan nama Forever Paper Project. Forever Paper Project. Jadi, Anda bisa lihat dan siapa tahu Anda bisa mendapatkan inspirasi untuk membuat kreatifitas sepanjang weekend ini. Jangan lupa dilihat dan jangan lupa dicoba juga untuk membuat gelang kertas seperti ini. Terima kasih, Mas Ramdan ya, atas waktunya. Ternyata sangat mudah sekali membuat paper creeling yang berbentuk gelang seperti ini pemirsa. Kuncinya hanya satu pemirsa teliti. Dan jangan lupa untuk terus berlatih agar Anda bisa mengkreasikan banyak hal lebih lagi. Pemirsa tidak terasa 30 menit sudah kami menemani Anda di geria kreasi. Apabila Anda memiliki saran kritik apapun, Anda bisa langsung sampaikan ke social media kami, Anda bisa like di fanpage Facebook kami, atau Anda juga bisa subscribe di channel YouTube kami. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin terus bersumbangsi kepada lingkungan hidup, Anda bisa langsung menghubungi redaksi geria kreasi. Atau Anda memiliki perabotan rumah yang mungkin sudah tidak terpakai lagi, langsung saja Anda bisa menyumbangkannya melalui kami. Dan pemirsa, jangan lupa terus saksikan episode-episode selanjutnya dari geria kreasi yang kaya akan ide-ide kreatif dan inspiratif. Akhir kata, saya Ajeng Kamarati, terima kasih, salam kreatif. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!